Alhamdulillah Memperbanyak amal soleh Yang mudah-mudahan Amal-amal yang kita lakukan Benar-benar menjadi amal yang Sampai kepada Allah Amal yang diterima di sisi Allah Dan menjadikan kita Menjadi orang-orang yang Berbahagia, kelak, berjumpa Dengan Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Berbicara tentang amal Maka ada dua syarat amal itu Sampai kepada Allah Karena saya yakin Setiap orang ketika melakukan amal Pingin amalnya itu diterima oleh Allah Maka syaratnya hanya ada dua Ya, ingat-ingat? Hanya ada dua syarat Diterimanya amal kita Yang pertama adalah keikhlasan Atau ke pertama niat yang ikhlas Jadi sebanyak apapun amal Sehebat apapun amal Yang kita lakukan Kita sawum Kita kiamul layu Kita bersodako Ya, kita baca Quran Berulang-ulang Maka pastikan Kalau ingin sampai semua amal itu Kepada Allah Yang pertama Jadilah orang-orang yang selalu Ikhlas karena Allah Ya, dan ini pekerjaan hati kita Cukup hati kita Benar-benar diluruskan Di saat kita baca Quran Niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah Di saat kita sekarang sedang berpuasa Puasa juga Lillahi ta'ala Di saat nanti malam kita Kiamul layu atau kiamul tarawih Niatkan dalam hati Lillahi ta'ala Ketika kita punya rizki Kemudian kita keluarkan sedekah Niatkan Lillahi ta'ala Cukup hanya Allah yang jadi tujuan Cukup hanya Allah yang diharapkan Memberikan balasan Ya, cukup hanya Allah yang memenuhi hati kita Di saat kita melakukan amal gitu Ya Kemudian yang kedua Syarat diterimanya amal Setelah hati yang ikhlas Adalah Ittiba Mengikuti tuntunan panduan Rasulullah S.A.W Nah, berarti kita harus banyak belajar Ya, mengetahui ilmu Kalau bicara puasa Puasa yang dicontohkan Nabi itu Yang seperti apa Kalau bicara kiamul tarawih Tarawih yang dicontohkan Nabi Seperti apa Kalau kita bicara Baca Quran Baca Quran yang benar Menurut Allah Menurut Nabi Seperti apa Maka kita banyak belajar Banyak baca Banyak diskusi Banyak bertanya Banyak mendengar Maka ketika kita sudah cukup ilmunya Ada ilmunya Tahu ilmunya Maka ketika kita beramal Mudah-mudahan amal kita sesuai dengan Tuntunan Rasulullah S.A.W Maka di saat dua syarat ini terpenuhi Ikhlas dalam hatinya Karena Allah Kemudian caranya benar Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Maka insya Allah Amal itu akan sampai kepada Allah Diterima oleh Allah Dan akan ditukarkan kelak oleh kita Dengan keridoan Allah S.A.W Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ibadah Atau amal Yang kita lakukan Khususnya Amal di bulan Ramadan ini Benar-benar Atas dasar niat Yang ikhlas Karena Allah Caranya benar Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sehingga amal-amal ini Menjadi amal yang sampai kepada Allah S.A.W Mudah-mudahan ada manfaatnya Khusus Kuma nafsi Bita Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya